Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Yang hadir disini Walaupun mungkin ada yang kurang sehat Di rumah sehingga tidak bisa ikutan Ataupun mungkin ada yang kurang sehat Apanya nih Tadi mungkin fisiknya sekarang Kurang sehat paketannya Jadi tidak bisa hadir di zoom juga hari ini Mudah-mudahan kita doakan Semoga yang belum bisa hadir Bisa sehat kembali Baik fisik maupun paketannya Oke Jadi Di grup deskripsi masing-masing Udah saya kasih link video Materi kita sebelumnya Yaitu Aturan perkalian Penjumlahan Notasi faktorial Dan satu lagi Ada permutasi ya Jadi kalian bisa nonton lagi Untuk belajar lagi Siapa tahu ada yang lupa caranya gimana ya kan Untuk materi kita hari ini Ini materi Menjadi materi yang terakhir di bab ini Yaitu Tentang kombinasi Oke Kombinasi apa sih bedanya dengan permutasi Apa sih kombinasi itu sendiri Coba kita baca dulu deh materinya Kombinasi Misalkan dari 4 bersaudara Amir, Dudi, Cahya, dan Doni Saudara apa nih Saudara sepupu apa saudara handung Diundang 2 orang wakilnya Untuk rapat keluarga Oke Jadi disini ada 4 Saudara Ceritanya ABCD Dia akan diundang Tapi gak semuanya Hanya 2 aja Sebagai perwakilan Dari 4 itu Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi Nah ada berapa cara nih Bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara itu Nah Coba dibaca lagi Dari permasalahan di atas Diperoleh bahwa objek eksperimennya adalah Nah ini O Maksudnya dia objek Bahwa ada 4 anggota kan Yaitu Katakanlah A, B, C, dan D Nah sedangkan eksperimennya Adalah mengundang hadir Dalam rapat keluarga Sebanyak 2 orang wakilnya Jadi dari 4 orang itu Yang mau diundang Cuman ada berapa? Ada 2 orang aja Gitu ya Nah kira-kira 2 orang itu kan Kamu bisa tentuin Bisa Amir Atau Budi Atau Abe Atau Amir dan Cahya Atau Amir dan Doni Dan seterusnya Nah Coba kalau misalnya kalian lihat Kalian lihat ini nih Jika rapat keluarga itu Yang diundang 2 orang Maka apakah arti dari A, B, dan B, A Berarti tadi A apa? Si Amir ya Berarti A, B itu adalah Amir Kalau B itu adalah Budi Nah kira-kira Menurut kamu nih Apakah ada perbedaan Antara A, B Dan B, A Yang hadir dalam rapat keluarga itu Beda gak? Walaupun ini kan kelihatannya Susunannya beda kan Ini A, B berarti A duluan Baru B Kalau B, A berarti B duluan Baru A Tapi yang hadir dalam rapat Kira-kira berbeda gak? Enggak Enggak kan? Yang hadir dalam rapat Sama Yaitu Amir dan Budi Maupun A, B, atau B, A Itu juga sama Nah sehingga jadi Pengertian A, B, dan B, A Itu menjadi Sama ya Jadi yang kita lihat adalah Isinya Atau kontennya sendiri gitu Amir dan Budi Nah jadi gitu juga Kalau misalnya Tiga orang yang diundang Jadi C C, A, D Dan A, C, T Nah karena Isinya dia sama ya kan Ada C, ada A, dan ada D Jadi mau susunannya diubah-ubah Itu pun hasilnya juga Sama Nah jadi kombinasi itu Tidak melihat susunannya Tapi melihat Isinya siapa aja Begitu Nah jadi pengertiannya disini adalah Coba kita lihat Diberikan sebanyak N unsur berbeda Sebuah kombinasi K unsur Dari N unsur berbeda adalah Sebuah jajaran dari K unsur Yang urutannya tidak diperhatikan Oke Jadi Intinya Kata kuncinya disini adalah Untuk kombinasi Urutannya tidak diperhatikan Beda dengan Permutasi Kalau permutasi Urutannya diperhatikan Kalau kombinasi tidak Yang lebih penting disini adalah Dilihat Isinya apa aja Oke Untuk cara ngitungnya gimana Nah itu Teorema seperti ini Kombinasi Kombinasi Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda Tanpa pengulangan Ditentukan dengan rumus C, N, K Atau bisa juga ditulis N, K gitu ke bawah Nah atau saya biasa Dengan tulis gini ya N, C, K gitu ya Jadi kombinasi K unsur dari N unsur Itu sama dengan yang ini N faktorial dibagi Nah saya lebih suka tulis N dikurang K dulu Baru nanti terakhirnya Dikali K faktorial Nah bedanya dengan permutasi Kalau permutasi kan Nah misalnya saya punya N, P, K Gini permutasi K Dari N Berarti N faktorial Dikurangin N dikurang K faktorial aja Nah untuk kombinasi Bawahnya dikali lagi Dengan K faktorialnya Nah coba kita lihat Contoh ini Dalam suatu ujian Setiap siswa diharuskan Menjawab 4 soal Dari 7 soal Yang disediakan Jika seorang siswa Memilih secara acak Soal yang akan Dikerjakannya Berapa banyak cara Atau pilihan Untuk mengerjakan Soal ujian tersebut Nah sekarang Kita perhatikan dulu Soalnya nih Ada berapa soal Yang disediakan Coba Jadi ada berapa soal Yang disediakan Silahkan Bantu jawab 7 7 ya Nah dari 7 soal Yang disediakan Berapa soal Yang harus dikerjakan Atau harus dijawab 4 4 Nah dari 7 soal 4 soal Harus dijawab Oke Nah terus gimana nih Jika seorang siswa Memilih secara acak Soal yang akan Dikerjakannya Berapa banyak cara Atau pilihan Jadi Dari total 7 soal 4 nya kan harus dijawab Berarti Artinya Kita memilih Berapa banyak soal 4 soal Dari Total 7 Soal Gitu ya Jadi itu kita pilih 4 soal Mau urutan Ngerjainnya Mana aja Misalnya kita pilih Soal 1 2 3 4 Mau kita ngerjain 4 dulu Atau 2 dulu Atau 3 dulu Bebas Yang penting 4 4 soal itu Ada gitu ya Nah karena ini Berarti urutannya kan Tidak diperhatikan Jadi ini adalah Contoh soal Untuk kombinasi Jadi Kata kunci Sebenarnya adalah Memilih Gitu ya Kalau permutasi Kan menyusun Walau kadang Juga ada yang Kombinasi Cuman pada umumnya Kalau untuk kombinasi Kata kuncinya adalah Memilih Dan kalian harus Perhatikan Urutannya itu Tidak diperhatikan Jadi apapun Urutannya Yang penting Isinya sama Oke Memilih 4 soal Dari 7 soal Nah artinya Kombinasi 7 C 4 Nah 7 C 4 Artinya Memilih 4 dari 7 Begitu Nah sesuai dengan Rumus yaitu 7 faktorial Dibagi 7 dikurang 4 faktorial Dikali 4 Faktorial Baik Yang ini kita jabarkan dulu Berarti 7 faktorial Dibagi 7 kurang 4 Berapa? 3 ya 3 faktorial Dikali 4 Faktorial Nah setelah Temu kayak gini Kira-kira yang Lebih besar Bawahnya 3 atau 4? 4 4 kan? Nah jadi Yang 7 faktorial Di atas Kita jabarkan Sampai 4 faktorial Aja Jadi 7 Kali 6 Kali 5 Kali 4 Faktorial Dibagi Karena 3 faktorial Tidak Apa ya Nilainya dia Lebih kecil dari 4 faktorial Berarti 3 faktorial Dijabarin 3 kali 2 Kali 1 Baru dikali 4 faktorial Gitu Nah selanjutnya Kita bagi gitu ya Mana yang bisa dicoret Yang pertama Pasti 4 faktorialnya dulu Yang kedua Nih 3 kali 2 kali 1 Berapa? 6 ya? 6 Oke Jadi kita bagi aja Langsung dengan 6 nya Hasilnya sama dengan berapa? Hitung 35 7 kali 5 sama dengan 35 ya Sama kayak cara yang disebelah kiri itu sebetulnya sih Cuman saya tulis lagi aja Oke jadi total pilihan 4 soal dari 7 soal Ada 35 cara Begitu Baik Lanjut lagi nih Jampai yang kedua Sebuah kontingen olimpiade matematika Waduh olimpiade matematika nih Yang terdiri atas 5 siswa Jadi Apa ya Kontingen itu kayak Perwakilan lah Perwakilan dari sekolah Wali Songo Harus ada 5 siswa gitu ya Akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri Jadi Wali Songo punya calon nih ceritanya 6 siswa putra dan 4 siswa putri Yang akan dikirimkan Untuk olimpiade matematika Tapi Timnya cuma harus ada 5 doang gitu Berarti kan harus dipilih ya Dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri tersebut Dipilih 5 diantaranya Nah kira-kira berapa banyak cara pilihannya sih Nah tergantung dari apa ketentuannya disini Yang pertama Tidak ada pembatasan dalam artian Tidak dibedakan antara putra dan putri Jadi bebas Nah Yang kedua Kontingen memiliki tepat 2 siswa putra Berarti siswa putranya 2 Nah selebihnya berarti siswa Apa Siswa Putri ya Gitu Oh yang C Kontingen memiliki paling sedikit Satu siswa putri Oke Kalau bicara paling sedikit Artinya gimana sih Paling sedikit satu siswa putri Bisa lebih gak Bisa ya Kalau paling sedikit tuh artinya bisa Lebih dari itu Satu katanya Berarti kalau paling sedikit satu Ya artinya bisa 2 Bisa 3 Bisa 4 Sebanyak siswa putrinya yang ada disitu berapa Gitu ya Oke Kita akan ke soal Kata atau ketentuan yang pertama nih Yang A dulu Nah Untuk Ketentuan yang pertama Tidak ada pembatasan Oke saya tulis dulu Ringkasan soalnya Bahwa Ada berapa siswa tadi Ada 6 siswa putra Putra Saya tulis Laki-laki aja ya Ada 6 siswa laki-laki Dan 7 Eh sorry Dan 4 siswa Perempuan Berarti ada siswa Ada 4 siswa perempuan 6 laki-laki Dan 4 perempuan Nah akan dipilih Dipilih berapa banyak tadi Lih 5 ya Dari 4 laki-laki Dan 4 perempuan Akan dipilih 5 Oke Yang pertama Ketentuannya adalah Tidak ada pembatasan Artinya Tidak dibedakan Antara putra dan putri Nah Tidak ada pembatasan Tidak dibedakan Antara Laki-laki Dan Perempuan Oke Nah langsung aja Kita jawab disini Kalau misalnya Tidak dibedakan Berarti kita lihat Banyak siswa secara Keseluruhan Ada berapa Kalau gitu Ayo 10 Ya betul Ada 10 Jadi siswa keseluruhannya Ada 10 Kalau tidak dibedakan Antara laki-laki Dan perempuan Jadi kita total aja Siswanya ada 10 Oke Artinya Dari 10 siswa Akan dipilih 5 Nah Karena dipilih Itu kita pakai kombinasi Nah gimana cara nulisnya Berarti dari 10 Dipilih 5 aja ya kan Nah berarti 10 C5 Oke lanjutin Berarti 10 Faktorial Dibagi 10 Kurang 5 Faktorial Dikali 5 Faktorial Oke kita lanjutin Dibawahnya Dikurangin dulu aja Itu 10 Kurang 5 nya berapa 5 Faktorial Oke Dikali 5 Faktorial Nah Karena yang bawah itu Sama ya 5 Faktorial juga Ada 2 Jadi kita cukup Jabarkan 10 Faktorialnya Sampai ke 5 Faktorial aja 10 x 9 X 8 X 7 X 6 X 5 Faktorial Oke berarti Salah 1 5 Faktorialnya Kita jabarin Yang ini aja 5 x 4 X 3 X 2 X 1 Dikali 5 Faktorial Nah tugas kita Sekarang kita coret-coret Mana yang Bisa dibagi Yang pertama Apa dulu Yang dibagi 5 5 Apanya nih 5 Faktorialnya Terus Apa lagi 4 Sama 8 4 Sama 8 Boleh Berarti 8 nya 2 ya Mana lagi 3 Sama 9 3 Sama 9 Atau gini aja 3 x 2 Kan 6 ya Ini 6 Aja langsung Gitu Lebih enak Terus Ada yang bisa Lagi 5 Sama 10 Sama 10 ya Berarti ini 2 Nah coba dihitung Berapa hasil kalinya 2 Kali 2 Eh kali 9 dulu 2 x 9 Kali 2 Nah 18 x 2 Berapa 36 36 x 7 Berapa Ya 36 x 7 Itu 252 Bener gak 36 x 7 6 x 4 2 Ya betul 252 Cara Jadi Ada sebanyak 252 Tim Yang terdiri dari 5 orang Yang bisa Menjadi perwakilan Dari 10 Siswa Keseluruhan Kalau tidak Dibadak Laki-laki Perempuan Nah Kita ke Ketentuan yang Berikutnya Yaitu Kontingen Memiliki Tepat 2 Siswa putra Oke Katanya Tepat 2 Siswa putra Oke Kita ingat lagi Tadi berapa banyak Yang harus dipilih Untuk menjadi perwakilan 5 5 ya Nah berarti Kalau putranya Harus 2 Maka Sisanya Yaitu berapa Putranya 2 Berarti sisanya Berapa banyak lagi 3 3 Nah 3 itu berarti Siapa Putra lagi Atau putri Putri Karena disitu bilang Tepat 2 siswa putra Ya berarti Putranya Cuman harus 2 aja Jadi Si lobitnya Udah putri Yaitu 3 Sisanya Karena disuruh Totalnya 5 Oke Pauin dulu Saya tulis lagi Persyaratannya Untuk yang B Tepat 2 Laki-laki Nah Tepat 2 Laki-laki Artinya 3 nya adalah Perm Kuan Nah artinya Gimana Jadi kita memilih 2 orang Laki-laki Dari berapa Laki-laki Yang ada disitu 6 6 ya Nah kemudian Kita akan memasangkan Dengan Pilihan 3 orang perempuan Dari berapa Orang perempuan 4 gitu ya Nah karena Mereka itu berpasangan Ya kan 2 laki-laki Dan 3 perempuan Ini saya tulis Dan aja Karena mereka berpasangan 3 laki-laki Dan Eh 2 laki-laki Dan 3 perempuan Nah jadi Karena berpasangan Ingat materi kita Di awal Kalau ada dan Atau saling berpasangan Gitu ya Maka operasinya Adalah Dikali Gitu ya Dan itu Harus dikali Nah apa kali apa Kita lihat dulu Kita tadi pilih Kita mau pilih 2 laki-laki Dari 6 laki-laki Berarti 6 C 2 Gitu Kemudian dikali Karena berpasangan Kita akan memilih 3 orang siswa putri 4 C3 4 C3 Betul Oke Selanjutnya Kita hitung dulu Masing-masing 6 C2 berapa 6 faktorial Dibagi 6 kurang 2 6 kurang 2 Faktorial Dikali Dikali 2 Faktorial 4 kurang 3 Faktorial Kali 3 Faktorial Nah kita kurangin dulu aja Berarti 6 faktorial Dibagi berapa itu 6 kurang 2 4 4 faktorial Kemudian kali 2 Faktorial Kemudian dikali lagi Dengan 4 faktorial Dibagi 1 faktorial Kali 3 Faktorial Nah Untuk yang 6 Faktorial Karena paling besar Yang di bawah itu 4 faktorial Jadi kita cukup Jabarin sampai 4 faktorial aja Kayak gitu Dibagi 4 faktorial Yang 2 faktorialnya Kita jabarin Terus Dikali Dengan Oke Berarti ini Kita jabarin Sampai 3 faktorial 1 faktorial Ya 1 3 faktorial Ya tulis lagi 3 faktorial Nah sekarang Kita bagi Kita coret-coret Ini coret ya 4 faktorial ya Terus ini 2 Sama 6 Oke Satunya lagi Berarti 3 faktorialnya Coret Berapa tuh Jadinya 15 x 4 Sama dengan Berapa 15 x 4 60 Ya 60 Nah jadi ada 60 cara Pemilihan gitu ya 2 siswa putra Dan 3 siswa putri Gitu Oke Nah itu untuk Ketentuan yang kedua Sekarang kita Lihat Ketentuan yang ketiga Oke Tiga adalah Kontingen memiliki Paling sedikit Satu siswa putri Oke Paling sedikit Paling sedikit Satu siswa Perempuan ya Saya tuliskan Perempuan tadi Geser dulu Oke Paling sedikit Satu perempuan Berarti Kalau paling sedikit Satu perempuan Nah kita lihat Timnya kan Ada berapa banyak Bukan berapa banyak ya Satu tim terdiri dari 5 siswa kan Nah artinya Kalau paling sedikit Satu perempuan Kita punya Beberapa pilihan nih Pilihan yang pertama Adalah Kalau Satu perempuan Sisanya ada berapa Empat Empat Laki Laki Nah satu perempuan Dan empat laki-laki Kita lihat dulu Mungkin gak Kita lihat dari Siswa laki-lakinya Karena siswa laki-lakinya Ada enam Nah artinya Empat laki-laki Masih bisa dong Masih bisa dipilih dong Karena kan Stok laki-lakinya Disitu ada enam Nah Karena paling sedikit Satu perempuan Berarti boleh lebih dari Satu perempuannya Yang kedua adalah Kalau dua perempuan Gimana Nah kalau dua perempuan Artinya berapa Siswa laki-laki Tiga laki-laki ya Oke Kemudian Kalau tiga perempuan Masih bisa gak Tiga perempuan Masih mungkin Karena perempuannya Kan ada empat Atau siswa putrinya Ada empat Berarti kalau Perempuannya tiga Laki-lakinya berapa Dua Tiga perempuan Tiga perempuan Nah untuk selanjutnya Kalau empat perempuan Masih mungkin gak nih Empat perempuan Dan Masih Masih ya Kalau perempuannya empat Berarti laki-lakinya Berapa Satu lagi Satu lagi Laki-laki Nah kira-kira masih ada lagi gak Kalau lima perempuan Mungkin gak Gak ada Kenapa gak mungkin Karena perempuannya empat doang Ya tidak Tidak memenuhi Atau tidak mungkin lah Karena Hanya ada Empat perempuan Gitu ya Jadi Kalau paling sedikit Artinya Mentoknya itu Sampai berapa Di adanya Nah jadi Karena kita punya Berapa pilihan nih berarti Ada empat ya Pilihan satu Atau Pilihan dua Nah atau Pilihan tiga Atau pilihan empat Nah jadi Karena ada Atau Ada beberapa banyak pilihan Gitu Jadi hasilnya nanti Akan ditambah Masing-masing Dikali dulu Nanti dicari satu-satu ya Cari satu-satu Kayak tadi Kayak yang ketentuan kedua kan Nah kemudian Nanti kita akan Tambah dengan hasil Dari Pilihan yang kedua Ketiga dan keempat Jadi totalnya nanti Di jumlah Oke Kita akan cari Satu-satu dulu Ini saya Gedein aja Nah Untuk nomor satu Nomor satu Di sampingnya aja Gak apa-apa Satu perempuan Dan empat laki-laki Tadi perempuannya Ada berapa Empat Ya perempuannya ada empat ya Empat P Eh sorry 6 laki-laki Empat perempuannya Perempuannya ada empat Oke berarti Saya tulis perempuannya dulu aja Gak apa-apa ya Berarti Empat C Satu Dikali Laki-lakinya ada berapa Enam ya Enam Berarti enam C Empat Karena dipilih empat Oke hitung dulu deh Boleh 4C 4C1 berapa 4 faktorial 4 faktorial Dibagi Dibagi 10 faktorial Dikali 1 faktorial Kemudian dikali 6C4 berapa 6 faktorial Dibagi 6 kurang 4 faktorial Kali 2 Eh sorry Kali 4 faktorial Nah hitung dulu deh Mau dijabarin lagi Gak usah lah ya Langsung aja Hasilnya berapa nih Empat Karena bawahnya kan Empat kurang satu Berapa tuh Ini kan jadi 3 kan Jadi 3 faktorial kan Nah sehingga Saya jabarin Empatnya sampai 3 faktorial aja Dibagi 3 faktorial Kali 1 faktorial itu 1 Nah langsung kayak gitu aja ya Terus 6 Kurang 4 Berapa nih Itu 2 faktorial kan Eh karena 4 faktorial Nilainya lebih gede gitu kan Jadi yang bawah itu Paling gede 4 faktorial Jadi yang Atasnya saya cukup Jabarin sampai 4 faktorial aja Dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1 Kali 4 Faktorial Nah Caret-caret 3 3 faktorial Caret gitu kan 4 faktorial Bagi 2 Bagi 6 3 Kita hitung berapa tuh 4 kali 15 kali 3 Eh 15 kali 4 Ya 4 kali 15 Hasilnya adalah Aduh panjang 4 kali 15 sama dengan 6 60 60 ya Nah itu untuk yang Pilihan pertama Yang sekarang Kita ke pilihan yang kedua 2 perempuan dan 3 laki-laki Berarti Dari 4 Kita pilih 2 perempuan Dikali Dari 6 laki-laki Kita pilih 3 laki-laki aja Ya gitu Nah Oke lanjutin 4 Faktorial Dibagi 4 kurang 2 Faktorial Dikali Dikali Berapa tuh 2 2 faktorial 2 faktorial Ini Dikali 2 faktorial Kemudian dikali 6 C3 6 faktorial Dibagi 6 kurang 3 faktorial Kali 3 faktorial Oke Silahkan Mau dijabarin Boleh 4 faktorial Dibagi Ini kan hasilnya jadi 2 faktorial Yang ini 3 faktorial Berarti Berapa tuh 4 3 Ya boleh lah 4 kali 3 Kali 2 faktorial Dibagi 2 kali 1 Kali 2 faktorial Untuk yang Satunya lagi Sampai 3 6 Kali 5 Kali 4 Kali 3 faktorial Dibagi 3 kali 2 Kali 1 Kali 3 Faktorial Nah coret 2 2 gitu Terus Oh sorry Jangan 2 yang gitu ya 2 yang ini aja 2 yang faktorial Terus 2 kali 1 kan 2 sama 4 Bagi Terus Ini 3 faktorial Coret Terus 3 kali 2 6 Kalian Apa tuh jadinya 2 kali 3 6 kali 5 kali 4 20 Sama ringan 2 2 2 2 2 Ya 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 kan 20 kali 12 10 kali 12 Itu 5 loh 5 kali 4 20 Terus Ini kan 2 Ini sama 4 2 kan 2 kali 3 Tinggal 6 6 doang Jadi 6 kali 20 120 Nah untuk yang Bawahnya ini Saya gak jabarin lagi Langsung aja Jadinya 3 perempuan Berarti 4 C 3 Dikali 2 laki-laki Berarti 6 C 2 Nah saya tulis Disini aja Jadi tipsnya Gini nih Untuk kombinasi Itu unik sih Jadi kombinasi Itu kalau kamu Perhatikan 4 C1 Itu nilainya Hkan sama Dengan 4 C3 Kalau gak percaya Kamu bisa coba 4 C1 Tadi berapa sih Di atas 4 C1 4 ya 4 C1 kan 4 Nah 4 C3 Juga sama Karena kan Bawahnya sama Kalau 4 C1 Bawahnya 3 kali 1 3 faktorial Kalau 4 C3 Bawah juga Gitu 1 faktorial Kali 3 faktorial Tengok Cuman kebalik Doang Nah kalau Perkalian kan Sama nilainya 4 C1 Tadi 4 Dikali 6 C2 6 C2 Itu sama Dengan 6 C4 Siapa? 6 C2 Berapa? 6 C4 Tadi berapa? 15 Berarti Hasilnya 4 kali 15 Sama dengan 60 juga Gitu ya Oh ini Nggak dapat Saya sih Oke Saya Rebut dulu Apipa ya Bocor Nah sekarang Pilihan yang keempat Yaitu Berapa tuh? 4 C1 Sorry 4 perempuan Dan 1 laki-laki Berarti Dari 4 perempuan Akan dipilih Sebanyak 4 perempuan Lagi Berarti 4 C4 Dikali Dari 6 laki-laki Akan dipilih Sebanyak 1 laki-laki Berarti 6 C1 Nah Coba kita jabarin Ini sih Saya jabarin aja Di bawah Biar muat 4 C4 4 C4 Berarti 4 faktorial Dibagi 4 kurang 4 Faktorial Kali 4 Faktorial Dikali 6 C1 Berarti 6 faktorial Dibagi 6 kurang 1 Faktorial Kali 1 Faktorial Nah Lanjutin 4 faktorial Dibagi 0 faktorial Kali 4 faktorial Dikali 6 faktorial Dibagi 5 faktorial Kali 1 Faktorial Jadi tips juga nih Untuk yang Eh Mencet tadi Tips juga untuk yang Kombinasinya itu sama 4 C4 Pokoknya sama Diantara N sama K nya Hasilnya udah pasti 1 Ini coret langsung gitu ya Karena 0 faktorial itu kan Nilainya 1 0 faktorial Sama 1 faktorial Sama-sama 1 Nah untuk yang 6 C1 Atau 6 faktorial Dibagi 5 faktorial Kali 1 faktorial Dijabarin aja Sampai 5 faktorial Kali 1 faktorial Coret gitu ya 5 faktorialnya 1 faktorial kan 1 Berarti 6 x 1 Sama dengan 6 Wih Kok sama dengan Seperti tadi nih Sat Berarti 1 Dikali Berapa itu tadi 1 x 6 Sama dengan 6 Gitu ya Nah setelah kita dapat Masing-masing Dari atas tuh 60 Terus 120 Terus kita punya 60 lagi Terakhir 6 Baru dijumlahin Jadi totalnya berapa tuh Jadi totalnya berapa tuh Ini kan tadi Tidak mungkin Kita gak bisa Cari Jadi ya Jadi total caranya Kita jumlahin tuh Yang pertama tadi 60 ya 60 tambah 120 Tambah 60 Tambah 6 Berapa jadinya 200 Berapa 246 Cara Gitu ya Bener gak Coba kita cek dulu Ya Ya 60 220 60 Sama 6 Terakhir Oke Berarti totalnya ada 246 Cara Ya sekarang kita lihat Bener gak tuh 256 Ya Bener Gitu ya Nah sekarang saya punya Satu Soal Oke Saya punya satu pertanyaan gini Misalkan Ada Ini ada berapa sih Ada 36 ya Jadi yang hadir disini ada 36 Misalkan 36 yang hadir disini Saya undang gitu Semuanya ke sekolah Suatu acara Gitu kan Nah Jadi Dalam undangan tersebut Harus saling bersalaman Gitu ya Nah kira-kira ada Berapa Berapa Kali Banyak salaman Gitu Atau jabat tangan Dari 36 Orang Ada yang tau gak Gimana caranya Jadi ada 36 orang Terus mereka Mereka semua tuh Saling berjabat tangan Kira-kira ada berapa kali Jabat tangan Yang bisa Jadi 36 orang itu Nah ini pada prinsipnya Sama seperti kombinasi Contoh misalnya disini ada siapa ya Ada 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 Faisal Oke Faisal misalnya jabat tangan Sama Risky Oke Misalnya Faisal sama Risky jabat tangan Kan bergiliran gitu Nah Faisal jabat tangan sama Risky Terus Kalau misalnya saya bilang begini Risky jabat tangan sama Faisal Menurut kalian gimana Faisal jabat tangan sama Risky Risky jabat tangan sama Faisal Itu kejadiannya gimana tuh Beda atau Sama Sama pak Sama Kenapa sama Ya karena sama aja gitu pak Sama aja Apanya yang sama aja Karena jabat tangannya sama-sama Dengan dua orang yang sama Ya Karena jabat tangan ya Antara mereka berdua aja Mau Faisal jabat tangan sama Risky Atau Risky jabat tangan sama Faisal Yang jaga tangannya ya Faisal dan Risky Nah kalau gitu Apakah urutannya diperhatikan? Enggak 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 Karena urutannya tidak berdua diperhatikan Maka Masalah jabat tangan itu adalah Kombinasi Buat cara penyelesaiannya Oke Tadi ada berapa orang? 36 ya 36 orang Akan berjabat tangan Oke yang namanya berjabat tangan Pasti terdiri dari berapa orang? Dua Dua orang ya Enggak ada jabat tangan Tiga orang atau empat orang Kalau tiga orang atau empat orang Bukan jabat tangan namanya Tapi Gambreng Gitu ya Nah Jadi kita akan Memilih Dua orang Dari 36 orang Begitu Kombinasinya gimana? Coba Siapa yang tahu? Kita akan memilih Dua orang Dari 36 orang Berarti kalau ditulis Dalam Tulisan Berarti 36 36 apa? C2 Oke Dua Betul Nah 36 C2 itu artinya Dari 36 orang Dipilih Dua Gitu ya Atau dari Kita pilih dua orang Dari 36 orang Sama aja Kalau biar berurutan Berarti dari 36 orang Kita pilih dua Gitu aja ya Oke Sekarang dijabarin Berarti 36 faktorial Dibagi 36 Kurang 2 faktorial Dikali Dua faktorial Dikali 2 faktorial Nah ini kelihatannya kan banyak Tapi sebetulnya enggak Nah Kita tulis lagi 36 dikurang 2 berapa? 30 4 Oke Jadi Kalau gitu 36 faktorial yang di atas Kita cukup Dijabarin sampai 34 34 Berarti 36 kali 35 kali 34 Faktorial Dibagi 34 faktorial Dikali 2 faktorialnya Dijabarin Jadi 2 kali 1 2 kali 1 Nah terus kita bagi 34 faktorialnya Kemudian 2 kita bagi dengan 36 Berapa tuh? 36 bagi 2 ya? 18 18 ya? Nah Jadi Dibuat dihitung 18 dikali 35 Ayo berapa? Nah kamu ngitungnya gimana nih? 18 kali 35 18 kali 35 Ceret-ceretan gitu ya? Boleh Cuman saya lebih suka gini? Karena 35 kan belakangnya 5 ya? Lebih enak kalau 35 kali 2 berapa? 70 Nah 18 itu kan 9 kali 2 Saya kaliin 35 70 Berarti tinggal kali 7 70 kali 9 7 kali 9 63 Karena 70 tambahin 0 630 itu Gak perlu pakai ceret-ceretan Oke Jadi ternyata Dari 36 orang Ada sebanyak 630 Jabat tangan Yang mungkin terjadi Gitu Jawabannya ya Jadi masalah Jabat tangan itu Kaitannya sama Dengan kombinasi Nah sekarang Saya mau kasih Satu soal lagi Masih berkaitan dengan kombinasi Tapi bentuk soalnya Gitu Misalnya si Apa ya Dari 10 Soal Yang tersedia Nah Harus Dikerjakan 6 soal Nah itu dulu Tadi kan udah ya Contohnya yang di awal ya Dari 10 soal yang tersedia Harus dikerjakan 6 soal Nah Faisal Sudah Mengerjakan Soal nomor 1 Dan Nomor 2 Nah Pertanyaannya adalah Ada berapa Banyak cara Faisal Mengerjakan Sisa soalnya Gitu Nah jadi Kalau dilihat dari pertanyaannya nih Ada berapa soal Seluruhnya Seluruhnya ada 10 ya 10 soal Nah yang harus dikerjakan Berapa soal 6 soal Oke Berarti Kalau cuma sampai situ aja Berarti kita harus Dari 10 soal Kita pilih 6 gitu doang kan Nah tapi Si Faisal Sudah ngerjain Berapa soal Berapa soal Nah Soal nomor 1 dan nomor 2 Ternyata kan 2 soalnya Jadi si Faisal Sudah ngerjain 2 soal Oke Kalau gitu Kalau gitu Berapa soal Yang Faisal harus kerjain Ayo 4 ya Pak Betul Berapa 4 Kenapa 4 Karena yang Nomor 1 sama 2 itu Sudah dikerjakan Sedangkan yang harus dikerjakan Itu 6 Ya betul Karena perintahnya Harus 6 soal Yang dikerjain Nah si Faisal Sudah ngerjain 2 soal Berarti kan masih ada Berapa soal lagi Yang belum dikerjain Masih ada 4 lah Soal lagi Gitu ya Jadi Ada 6 kurang 2 Sama dengan 4 soal Yang harus dikerjakan Oke Nah 4 soal yang harus dikerjakan itu Kita pilih dari Berapa soal 10 10 Atau bukan Ini sebenarnya Disini ada Ada 2 teman kamu Ini ada Rafael Sama ada Diri Gimana Der Tadi bilangnya apa Wah Oh iya Saya Nanti dulu nih Oke Oke kelihatan tuh Menurut teman kamu Ada berapa Bukan ada 10 Soal yang Bisa dipilih Gitu kan Ada berapa Ada 8 Kenapa 8 Nomor nomor 1 Sama nomor 2 Sudah dikerjakan Kata Ripai Karena 2 nomor 1 dan 2 Itu kan udah dikerjain ya Berarti dari 10 soal yang tersedia Masih ada berapa soal lagi Yang bisa dipilih Masih ada 8 Gitu Jadi kalau ditulis Gini Jadi Masih ada 10 Dikurang 2 Sama dengan 8 soal Pilihan gitu Yang harus Yang bisa dipilih Nah Karena kita udah Lihat ininya Berarti kita tinggal Susun kombinasinya Dari situ Dari 8 soal Pilihan Kita pilih berapa 4 aja Gitu ya Karena tadi 2 soal udah dikerjain Jadi kombinasinya Adalah Apa 8 Oke 4 4 Gitu ya Oke Kalau dijabarin Jadi berapa nih 8 faktorial Dibagi 8 kurang 4 4 4 faktorial Oke lanjutin 8 faktorial Dibagi 4 faktorial Kali 4 Faktorial Oke lanjutin 8 kali 7 6 5 Sampai 4 Sampai 4 aja Cukup Yang 4 faktorial Yang ini saya tulis 4 faktorial aja 4 faktorial Satunya lagi Saya jabarin 4 kali 3 Kali 2 Kali 1 Coret 4 faktorialnya Terus Mana lagi yang bisa dibagi nih 3 kali 2 berapa 6 ya Coret 6 nya 4 nya dibagi dengan Eh 8 dibagi dengan 4 2 Jadi sama dengan berapa 2 kali 7 kali 5 5 Berapa tuh 7 70 ya Jadi ada 70 Cara pemilihan Si Faisal Untuk ngerjain 4 soal Dari 8 soal Sisanya Untuk soal-soalnya sih Paling gak Gak jauh-jauh dari Yang udah saya jelasin sih Mungkin kalau misalnya Ada lagi Nanti deh Saya akan kasih soal Untuk persiapan buat PTS Karena kan Minggu udah Minggu udah Papan udah mulai PTS ya Tanggal 22 Pokoknya setelah NBK lah Oke deh Gitu aja ya Materi penjelasan hari ini Tentang kombinasi Mudah-mudahan bisa dipahami semua Kalau gitu Saya langsung tutup aja Pertemuan kita kali Udah an pak Kenapa? Udah an pak Tadi gak ada komen Yaudah lah Lanjut aja Langsung aja Saya tutup ya Terima kasih Yang udah bergabung Pada hari ini Sampai jumpa Di Ayo jumpa berikutnya Kali ya Waduh ke sekolahnya Iya Sampai kemarah Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam